PEMATERI KULIAH ONLINE PEMATERI KULIAH ONLINE PEMATERI KULIAH ONLINE PEMATERI KULIAH ONLINE Kita sebagai manusia makhluk sosial tentunya tidak dapat untuk tidak berkomunikasi. Itulah menyebabkan kita dalam kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur kembali, tidak terlepas dari aktivitas komunikasi, apakah komunikasi yang kita lakukan langsung maupun dengan perantara media. Dan kalau kita berpikir bahwa komunikasi adalah hal yang mudah semudah membalikan telapak tangan, tentunya tidak akan terjadi konflik. Tapi nyatanya seringkali kita mengalami miskomunikasi yang berujung kepada kekecewaan dan juga konflik. Konflik ini terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahpengertian antara kita dengan pihak yang kita ajak berkomunikasi. Masing-masing dari pihak-pihak tersebut memiliki latar budaya yang berbeda, seperti usia, suku, agama, tingkat pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing memiliki frame of experience dan frame of reference yang berbeda. Apabila seorang yang memiliki latar belakang tertentu bertemu dengan orang lain dengan latar budaya berbeda, tetapi keduanya tidak memiliki empati atau hal-hal yang bisa menyatukan bentuk komunikasi mereka. Itulah yang membuat mereka pada akhirnya mengalami miskomunikasi dan juga konflik. Sampai jumpa di materi online berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.